Intro Bupati Banyumas, Ahmad Usen memberikan 100 gerobak kepada pedagang kaki lima di halaman pendopos si Panji Purwokerto. Meski demikian, para pedagang tetap dilarang berjualan di alun-alun Purwokerto. Sementara, Usen sedang berniat menyiapkan beberapa titik lahan strategis di area Jalan Bung Karno untuk para pedagang kaki lima yang direncanakan tahun depan. Intro Bupati Banyumas, Ahmad Usen memberikan 100 unit gerobak secara simbolik kepada para pedagang kaki lima di halaman pendopos si Panji Purwokerto pada selasa 28 Desember 2021. Mereka yang menerima adalah PKL yang menjual makanan, minuman, serta jajanan. Ia menjelaskan tujuan pemberian gerobak ini untuk membantu para pedagang dalam berjualan lebih mudah. Namun bukan berarti pihaknya mengizinkan para pedagang berjualan di area alun-alun Purwokerto. Hingga sekarang PKL dilarang berjualan di alun-alun Purwokerto sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahun depan ini di Jalan Bung Karno itu sudah jadi, kita sudah siapkan satu lokasi itu. Satu lokasi, tapi memang masih di bawahnya dari seuruh, itu ruas sekitar 1 hektare. Tapi lokasinya bagus strategis, jadi mungkin kita memakai di situ atau di beberapa titik dibagi-bagi, bagi-bagi. Meski demikian, pihaknya sedang berniat menyiapkan tempat baru bagi para PKL untuk berjualan di beberapa titik lahan Jalan Bung Karno. Di tahun depan, lahan tersebut rencana akan selesai dibangun. Dengan begitu, alun-alun Purwokerto akan tetap terjaga keindahannya dan menghindari adanya kerumunan. Dan para pedagang dapat berjualan lebih nyaman di lokasi yang strategis. Mereka mau pindah di manapun tepatnya, asalkan lokasinya strategis untuk berjualan. Terima kasih.